Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau unboxing paket pesawat murah ini guys ini paket pesawat 3D seperti apa barangnya Mari kita buka ini dia pesawatnya guys produk dari dancing wing saya yang warna ini kalau digambar nih yang ini Oke langsung kita buka aja Oh ini dia guys ini bahannya apa ya hanya enggak ada keterangan bahannya enggak ada case ini bahannya strokom EPP kayaknya ini dia guys ini paket PNP ini udah sama elektroniknya tinggal nambahin radio sama baterai guys Oke kita buka ada servo ada tiga cuman atau Hai servo 1109 HP analog ini dapat dua kalau ini servonya ini beda nggak ada keterangannya guys kayaknya sama 9 gram sama cuman dibungkusnya terpisah sendiri nih Oke dapet servo tiga ya terus ada motornya ini motor tipe Oh nggak ada keterangannya nih tipe nggak ada tulisannya nih kalau di deskripsi produk tokonya ini motor 2405-1300 kv ok SC nya SC nya 15 ampere ini udah Oh ini nah ini dapat propeller sama roda Hai ini sepatang fiber di sini apanya nih jika dudukan buat komponen-komponennya ini dudukannya terus dapat apa ini benang-benang atau buat apa nanti kita coba cek lagi komplit ini ini fiber apa-apa nih ini ini dapat Hai roda Hai roda propeller misalasi bakar ini besi bajak ini besi juga nih udah langsung ini ini dia Hai ini ada stikernya di dalam udah dipasang jadi tinggal rangkaid doang ini nanti Hai segis cukup Hai sekian dulu video unboxing-nya nanti kita lanjut perakitan gampang gampang gari nggotiki sudah ada pukupan duanya kuali ini pertama kayak mau Halo teman-teman masih bersama channel Andrapio nih 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 pesawatnya sudah selesai di rakit ini penampatan kita sepil detailnya penempatan servo receiver penempatan keseluruhan pesawat Nah kita enggak bikin tutorial perakitannya ya karena ini perakitannya kemarin kita awalnya bingung kemarin tuh buku panduannya ini ketinggalan dari pengirimannya jadi ini buku panduan dikirim belakangan dan di dalam buku panduan ini kita harus bener-bener teliti gimana caranya rakit pesawat ini memang kita harus bener-bener teliti jadi step by stepnya barangkali ada yang bingung untuk merakit awat ini meskipun udah lihat dari buku panduannya Mari kita bikinkan video sepil satu per satu cm per cm bagian dari pesawat Manta ini 3D Manta Oh ya ini pesawat sudah PNP cuman kita kurang nambahin remote receiver dan baterai kita beli terpisah ini baterainya pakai yang kecil ini 4500mAh 2s 2,4 volt receiver bebas kita pakai flash key Nah kita spil dari depan untuk ini airfo yang paling depan ini nah ini penempatannya masangannya ini untuk menggerakkan sayap depan ini ini pakai batang fiber sudah disediakan di dalam dus pesawat ini kanan kiri terus yang kedua servo yang di tengah ini untuk menggerakkan elevator saya belakang ini pakai penghubungnya pakai benang nanti di dalam kardus box itu komplet ada benangnya ini kita tinggal masang kita yang depan kita lem terus yang belakang kita tali simpul biar bisa di atur-atur sendiri terus yang servo yang ketiga penempatannya nah ini untuk menggerakkan radar belakang silip belakang silip iu oke terus nah untuk ini boleh dipasang boleh enggak sih roda untuk batang-batang karbon ini masangnya sesuai ini di buku petunjuk kita lihat dulu lihat perhatikan gambarnya ini berapa mili 145 mm berarti 14,5 14,5 cm Hai sebelum kita tempelkan kita ukur dulu batangnya itu baru kita tempelkan seperti ini Hai kita tempelkan kita kurutkan stepnya step by step kita kurutkan biar tidak bingung Oh ya lem kita pakai lem langsung aja ini kita sarankan pakai lem Max bone jadi kalau pakai lem lemnya itu Hai sering kita sebut lem atau papa lem korea hai mistero fungnya ini kalah nih kalau pakai lem ini panas kita kemarin juga pakai lem uhu juga meleleh panas Hai nah juga pakai lem tembak Hai Ali kalau pakai lem tembak itu lemnya itu keluar jangan langsung ditempelin kita biar suhunya agak turun dulu agak dingin dulu baru kita tempelin ini kita pakai lem tembak kalau kita ngelemnya hati-hati dia gak kepanasan ini bahannya tipis harus bener-bener hati-hati jangan terjadi seperti ini ini pesawat baru ya ini bukan ini termasuk kecerobohan kita juga tapi buat edukasi teman-teman yang mau membeli pesawat jenis ini apakah pesawat ini nanti bisa terbang atau apakah hancur lagi seperti kemarin-kemarin ini harga pesawat juga ya lumayan lah tapi insya Allah kita tidak akan kapok guys kita beli pesawat rusak beli pesawat rusak bagian dari proses proses oke sekian mudah-mudahan paham tata letaknya pesawat ini mudah-mudahan anda sekalian paham saksikan terus channel ini jangan lupa memberikan dukungannya dengan cara like komen dan subscribe oke oke saksikan terus channel ini setelah video ini akan nanti akan anda video terbangnya salam senang hiburan oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati